Perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jadi tersangka yang berhasil kami amankan sebanyak 2 orang di 3 tempat kejadian perkara. Jadi ini bukan pencurian dengan cara begal ya, tapi ini agak berbeda modusnya ini saya jelaskan. Jadi berdasarkan 3 laporan polisi, yaitu laporan polisi tanggal 5 September tahun 2024, kemudian laporan polisi tanggal 17 September 2024, kemudian laporan polisi tanggal 17 September juga tahun 2024. Ada 3 orang korban, yang pertama saudara H, ini 59 tahun ya, 59 tahun laki-laki wira swasta beralamat di Subahapak. Kemudian saudara H lagi, berumur 36 tahun, ini laki-laki buru, kemudian alamat di Kecamatan Sukasari, Sumedang. Kemudian yang ketiga, berumur 36 tahun, ini usianya 57 tahun, sudah baru bayar, wira swasta, karyawan swasta, dan alamatnya di Jakarta, Bandung. Jalan Jakarta, Jalan Jakarta, Bandung. Nah, kemudian 2 orang tersangka yang tadi saya sebut, sudah kita ungkap adalah TSKLN, ini umur 36 tahun, perempuan. Alamatnya di Cisarwa, Kabupaten Subedang, Kemudian satu lagi, Tersangka DS, ini 17 tahun, masih 2 umur, ini. Alamatnya juga sama, di Cisarwa, Kabupaten Subedang. Kemudian tempat kejadiannya ada di Hotel 88 Roma, Cikalong. Kemudian ada di Warung Kopi Ciketel, Pamulihan Subedang, pun ada di Gusud Sukasari, Kecamatan Tanjung Sari Oden, Subedang. Nah, bagaimana modus operatinya? 2 orang tersangka ini, yang perempuan-perempuan ini, mengambil barang milik korban, yaitu berupa kendaraan, motor, uang, bompet, semua, itu dengan cara sebelumnya memberikan minuman atau makanan yang sudah dicampur dengan racun tikus. Jadi diracun, ketikus mengakibatkan korban mengalami musik, sehingga korban tidak berdaya, baru para pelaku mengambil barang-barang mengambil korban. Bahkan sempat ada yang dirawat selama seminggu ya di rumah sakit, korban itu. Selamat, tidak meninggal dunia. Bagaimana kronologisnya, para tersangka ini melancarkan aslinya mencari korban melalui media kencan. Yaitu aplikasi Bado, dengan sasaran laki-laki parubaya, parubaya itu berarti STW ya, setengah tua. Dengan status single atau muda, kemudian berkenalan. Berkenalan, kemudian tersangka menganalisa profil para korban, kemudian diajak bertemu di salah tempat. Kemudian kedua korban ini, eh kedua pelaku ini, ngajak ngobrol, kemudian disediakan makanan minuman yang sudah dicampur racun tikus. Setelah korban tidak berdaya, kemudian barang-barangnya diambil. Itu terjadi di hotel tadi, ada satu di tempat makan, di warung, apa namanya, warung kopi. Kemudian satu lagi di Dusun Sukasari tadi. Barang-barang yang diamankan itu, atau barang bukti ya, barang bukti ya, satu ini sepeda motor, BPKB, ini sepeda motor merek Honda Beat. Kemudian ada juga sepeda motor merek Vario, Honda Vario, kemudian juga sepeda motor Scoopy, kemudian ada juga sepeda motor Yamaha Mio. Kemudian BPKB-nya, kemudian STNK-nya, kemudian ATM-nya, diambil juga handphone-nya, diambil juga ini ada beberapa, ini bisa dibuat. Kemudian terhadap para tersangka, kita terapkan pasal 363, KUH pidana, jumto pasal 365, KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Anda pun, para tersangka, atau para pelaku yang sudah diamankan, sekarang diamankan, satu diamankan di rutan. Pako Pores Sumedal, satu lagi dititipkan di lapas anak, ya, lapas anak, karena masih di bawah umur. Jadi itu, rilis pengungkapan perkara, silakan barang kalian yang ditanyakan. Peran masing-masing pelaku, yang pertama tersangka, LN ini adalah yang mencari, yang mencari. Kemudian, DS ini adalah yang ditugaskan menemani korban, karena dia masih 2 umur, masih muda, penampilan menarik, sehingga dia disuruh menemani para calon korban ini. Yang satunya yang mencari calon korban, melalui media. Ya, tentu sudah direncanakan. Bahkan sejak dia mencari calon korban juga, dia sudah merencanakan. Nanti akan bertemu di mana, kemudian kapan saatnya menetapkan ujian, sudah direncanakan. Ada hubungan keluarga, kedua apa laku? Tetangga, tetangga satu kampung. Terus tetangga satu kampung. Dijual, motornya untuk dijual, kemudian hasilnya dibagi. Dan yang anak di bawah umur hanya kebagian berapa? Sedikit ya. Hanya dibagi. 900 ribu dari hasil penjualan. Itu pengakuannya sudah berapa lama? Ini sudah 4 kali terjadi di wilayah hukum sepedang. Di 3 TKB. Tapi korbannya acak? Korbannya random berdasarkan hasil chatting. Dicari. Profilnya yang sesuai, yaitu laki-laki yang paruh bayang. Kemudian ekonominya lumayan. Kemudian disodorkan dengan wanita muda. Hati-hati nih pada laki-laki terutama yang tidak paruh bayang. Dua-duanya tergantung kesempatannya. Itu hanya kopi saja apa dicampur makanan juga? Ada yang kopi, ada yang mie ayam. Nah seharusnya yang pelaku seharusnya menyadari bahwa laki-laki itu bisa membunuh. Tapi memang dosisnya adalah dosis tikus. Jadi untuk manusia, Alhamdulillah ada selamat ya. Emang sempat sakit dan tidak...